Hai kita akan coba tes dengan baterai 12 volt ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di berhubungan teknik pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial merubah kipas angin AC menjadi kipas angin DC atau brushless motor ya Oke tanpa basa-basi kita langsung saja menuju TKP Oke bosku kita lanjut ini sudah saya ikat dan sudah saya pasangin kabel ya jadi Hai yang ini hal-hal dilitan A1 terus keluarnya ke ini ya A2 Hai terus yang warna porin ini B1 dan yang warna biru ini B2 ini tekniknya teknik penggulungannya dari A1 jalannya ke kanan ya searah jerum jam terus sebelahnya lagi berlawanan arah jerum jam ya Hai terus Hai pindah ke sebelahnya sini 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 sama ya Hai ke kanan terus sebelahnya ke kiri juga Hai dan yang Hai dan yang berlawanan ini sama juga ya Hai di dalam ataupun Hai satu butuh ini Hai ada dua dilitan ya yang satunya ke arah kanan yang satunya ke arah kiri begitu juga yang sebelahnya oke kita akan mencobanya kita akan pasang dulu kita akan mencobanya jadi kipas disini akan terus saya kembangkan dan mungkin saya akan menambah dilitannya untuk generator ya untuk mini generator nantinya dan kipas angin disini bisa dinyalakan tanpa henti ya tanpa harus takut kita rapikan dulu saya akan taruh transisternya di dalam saja ya 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 selanjutnya merah berarti A2 masuknya ke emitter emitter ini gabung ya dengan kabel plus karena ini PNP gabung aja kabel mengenai kabel 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 selamat menikmati kita akan coba tes dengan baterai 12V ya baterainya barat selamat menikmati mantap sekarang kita akan coba dengan charger laptop ini charger laptop 20V selamat menikmati 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 selamat menikmati